selamat menikmati dan juga Van Selnas yang diwakili oleh Kemen Dikbudristek Kemen Van RB dan juga Kementerian Kesehatan dari paparan tersebut itu banyak pula skema yang akan menjadi solusi bagi teman-teman guru honorer semua yang mudah-mudahan di tahun 2023 itu akan tutas semuanya di angkat P3K nah ini ada headline news teman-teman dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja kita awali beritanya ini dilansir jvn.com Men Van RB Ajwar Anas sebut pemerintah daerah suka menyembunyikan data honorer ini langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Fah Abdullah Ajwar Anas yang mengungkapkan fakta mengejutkan ternyata cukup banyak pemerintah daerah yang menyembunyikan data honorernya seolah-olah tidak punya honorer tetapi begitu pendataan on ASN nama-namanya diajukan sehingga angkanya membeludak ini Pemda memang suka menyembunyikan data honorer begitu ada program pendataan on ASN tiba-tiba honorernya muncul nah ini salah satu fungsi dan juga tujuan dari pendataan on ASN tersebut nah sekarang sudah dikunci ya pendataan on ASN tersebut mudah-mudahan teman-teman semuanya baik honorer tenaga guru tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis lainnya jadi diangkat ya dituntaskan di P3K ataupun CASN tahun 2023 nanti itu sebabnya mantan Bupati Banyuwangi ini kaget-kaget melihat hasil pendataan on ASN ketika pendataan on ASN resmi ditutup pada tinggal 31 Oktober 2022 yang lalu jumlah honorer itu mencapai 2.421.100 orang pemerintah daerah sebenarnya tahu ada larangan untuk merekrut honorer makanya disembunyikan datanya dia membandingkan dengan data honorer K2 yang masuk database Badan Kepulauan Negara pada tahun 2014 sekitar 410 ribuan nah itu ya salah satu fungsi dari pendataan on ASN tersebut tahun ini meningkat berlipat-lipat dalam rapat kerja Komisi 2 DVR Kemenuhan RB dan BKN mengungkapkan hasil pendataan on ASN tersebut dan setelah diuci publik dan perbaikan tenagaan on ASN pada kementerian jumlah honorer tetap saja masih tinggi dari 2.421.100 turun menjadi 2.360.723 artinya pengurannya tidak sampai 100 ribu jadi tidak signifikan dari total 2 jutaan tersebut ternyata hanya 1.817.395 honorer yang sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian nah terdapat 543.320 yang honorer belum dilengkapi SPTJMnya Menteri ANAS mengaku tidak mengerti mengapa 543 ribuan itu tidak dilengkapi SPTJM padahal setiap PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian itu wajib menyertakan SPTJM dan dia menyatakan data yang tidak dilengkapi SPTJM bisa dikatakan tidak sah nah ini salah satu upaya dari Kemenvan RB dalam rangka memenuhi ya kebutuhan sumber daya manusia khususnya di Indonesia dengan adanya penataan on ASN yang seperti kita ketahui bahwa semuanya itu tadi ada 2 jutaan lebih ya dan setelah dikurut lagi itu ada 1.817.395 honorer nah Kemenvan RB mempunyai 3 skema yaitu diangkat semuanya dihapuskan semuanya ataupun diangkat melalui prioritas ya itu mungkin salah satu upaya atau solusi yang akan dilakukan di P3K tahun 2023 nanti dan mudah-mudahan teman-teman V1, V2, P3 atau bahkan pelamar umum minimal mendapat penempatan dulu minimal V1 luluskan saja dulu semuanya itu yang kita harapkan semuanya karena banyak juga V1 yang belum mendapatkan formasi sampai saat ini ya selanjutnya informasi yang kedua ini dari ketua VTKNI pendaptaran P3K guru madrasah belum dibuka ada apa dengan PKN nah sebagaimana yang kita ketahui guru-guru di madrasah ataupun di daerah naungan kemenak ini belum dibuka sama sekali untuk P3K dan itu memunculkan banyak pertanyaan ya ketua umum pendidik dan tenaga kependidikan negara Indonesia VTKNI Haji Nasrullah mempertanyakan jadwal pendaptaran P3K guru madrasah yang belum diumumkan oleh BKN saat ini banyak guru-guru honorer yang mengabdi di madrasah negeri menantikan pembukaan pendaptaran mengikuti rekan-rekannya di pendidikan agama Islam ada apa dengan BKN yang belum mengumumkan jadwal pendaptaran P3K untuk guru madrasah yang bernaung di bawah Kemenag sesuai informasi yang diperolehnya Kemenag sudah menyerahkan jadwal skenario kepada BKN untuk yang kedua kali selaku ketua umum peta KNI yang beranggotakan guru dan tenaga pendidikan dari madrasah honorer negeri maupun juga swasta sangat menyayangkan sikap BKN yang setengah hati menyelesaikan masalah honorer khususnya di madrasah negeri ini ini sudah tahap ketiga seleksi P3K guru di bawah Kemenendik Budristik sudah dibuka dan itu sudah proses ya melakukan seleksi P2 dan juga P3 nah para guru honorer pun saat ini menjalani tahap observasi sebagai saat pengangkatan P3K untuk P2 dan juga P3 tes observasi dilakukan oleh kepala sekolah guru senior pengawas dan juga dinas pendidikan hingga badan kepegawaian daerah atau BKD atau BKVSTM dan itu berbanding terbalik dengan nasib guru-guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama mereka belum tersentuh sama sekali padahal kuota dan anggaran untuk tahun 2022 itu sudah disiapkan negara kami menunggu klarifikasi dari BKN tentang jadwal pembukaan P3K guru madrasah karena ini sudah 1 Desember 2022 nah seperti yang kita ketahui ya teman-teman P3K di bawah kemenegi ini sangat lambat ya sampai saat ini juga ini belum dibuka sama sekali nah oleh sekedar itu PT KNI mempertanyakan dan menunggu klarifikasi dari BKN Nasirullah meminta BKN harus adil untuk pendidikan di negara ini jangan hanya untuk guru honorer di bawah naungan Kemendikbudistik saja sementara Kemenag yang memiliki banyak honorer juga harus jadi pirotas utama angkatlah semua honorer yang sudah lama mengabdi di madrasah negeri maupun juga suasla menjadi ASN Petiga Katan Pates sebelum November tahun 2023 itu harapan dari Ketua Umum PT KNI yang mempertanyakan bagaimana dengan pendaptaran atau seleksi T3K di bawah naungan guru-guru Kementerian Agama seperti itu nah mungkin informasi yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi intinya teman-teman harus tetap optimis bagi V1 yang belum mendapatkan informasi karena sesuai dengan hasil rehat koordinasi kemarin bakal ada upaya dari pemerintah pusat terkait dengan usulan formasi mudah-mudahan usulan formasi itu langsung dilengkapi ataupun disetujui oleh pusat jadi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing itu yang kita harapkan sehingga nantinya teman-teman V1 yang belum dapat formasi itu bisa ditempatkan dan juga teman-teman V2 yang P3 yang belum lulus di resplati P3 tahun 2022 ini bisa dipermudah sehingga nantinya semua guru-guru honorer diangkat menjadi ASN ketiaka itu yang kita harapkan amin wabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh